Saya sama Titi disini datang, mau say goodbye. Buat masyarakat. Sengih, sampai keluar. Aku bangun tadi agak asli ya kan. Tadi malam soalnya kan Peace Idol itu kan jam 3 ya. Sekarang 4 tidur, baru jam 4 ya. Saya bangun jam 11, sengiat grup Idol. Apa lagi? Aku baca, pertama kali yang aku buka di Whatsapp adalah suara suamiku. Suamiku ngabarin aku, aku buka grup Idol. Itu udah rame banget. Para juri dan kebetulan juri-juri yang cowok-cowok lagi di keluar mata semua. Yang bisa datang hari ini, aku mungkin juri-juri cowoknya besok. Bun, sebagai sahabat unge Bun, melihat mereka sosok suami istri yang seperti apa sih Bun? Sosok yang sangat harmonis ya, mereka berdua ya. Ada harmonis banget. Sangat anak muda banget. Bahkan anak si Asnaf sama Bumi ini main bareng sama anakku. Itu, itu yang menjadi sangat muda banget itu. Noah sempat cium banget. Bun sempat ngobrol gak sama unge? Enggak lah, kan cuma beluk aja. Beluk, dia gak akun karena dia nangis. Ya udah ya. Ya udah ya. Saya sama Titi disini datang mau say goodbye. Buat Asyaf. Nge sempat kuat. Saya sama Asyaf cukup banyak kegiatan bareng. Dia ngebaik. Sangat pasionat di kerjaannya dia, apa yang dia lakukan. Suka sharing segala macem. Dia juga part of the startup industry ya di Indo. Dan, kaget aja sih. Terakhir komunikasinya berapa? Pertama mendengar kabar buka ini gimana? Pagi? Nanti pagi sih. Nanti pagi. Dengar kabar dari. Pertama sih dari, apa namanya, berita-berita itu yang ada. Terus kita lihat. Oh kayaknya gak mungkin ya. Maserah masih muda segala macem. Tapi ternyata bener. Kayak kita kaget. Langsung kesini. Tidak ketemu. Tidak ketemu? Tidak ketemu. Tidak ketemu? Tidak ketemu. Bangun di rumah juga. Pengen lihat. Dia punya rekomendasi lah. Pengen main kerumahnya juga. Aku kaget aja ternyata. Pemain kerumahnya dalam situasi kini. Tadi ngopong sama unge gak di dalam, kak? Iya ketemu. Dia sama terkumpul. Pasti dia bilang, dia bilang apa namanya. Kita gak pernah tahu apa yang terjadi Jadi sayangin keluarga Jadi sedih banget Terus tadi juga Noah si dewasa banget Katanya dia bilang yang sabar mama Maksudnya mereka baik banget Asraf tuh gak neko-neko orangnya Baik, sabar Terus dia juga ayah yang baik Dan suami yang baik Mudah-mudahan diterima di surga Allah Terima kasih telah menonton